Ibu Kota Negara IKN Nusantara Nantinya diharapkan dapat menarik Banyak wisatawan agar sektor Pariwisata lokalnya dapat berjalan Tak hanya pariwisata lokal Pemerintah juga turut mendorong usaha-usaha Lokal agar dapat ikut berkembang Bersama Ibu Kota Negara Dikabarkan bahwa Terita IKN tengah menyiapkan res area Yang akan memberikan wadah Kepada UMKM atau usaha mikro kecil Dan menengah Res area tersebut akan berlokasi Di titik nol Nusantara Res area ini akan dikunjungi oleh Masyarakat sebagai tempat beristirahat Dan bersantai Adapun dikatakan oleh Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin Selain disiapkan untuk dua hal tersebut Res area ini juga akan menjadi titik berkumpul Para pengunjung agar pengunjung Bisa diakomodir menjadi satu rombongan Dan masuk ke dalam kawasan titik nol IKN Untuk itu Dengan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat Res area ini akan dipersiapkan Untuk memasarkan para UMKM lokal dengan tujuan Untuk mengangkat UMKM lokal Ada pun produk-produk UMKM di tempat tersebut Nantinya adalah berupa kuliner, souvenir, dan lainnya Pastinya produk-produk yang dijual Akan menawarkan khas dari Kalimantan Timur Sebagai lokasi IKN berada Selain itu Res area tersebut akan dilengkapi Sejumlah fasilitas dari tempat ibadah Tempat istirahat, toilet, dan lainnya Untuk hiburan Juga akan diadakan pertunjukan-pertunjukan musik Dan hiburan lainnya Bagi pengunjung Dengan ini sambil beristirahat Para pengunjung dapat mengisi kembali energi Dengan sajian produk makanan Dan mendapatkan hiburan Res area ini sendiri dikatakan Masih dalam pembangunan Hingga saat ini disebutkan Bahwa telah ada 20 UMKM yang dilibatkan Untuk mengisi res area tersebut Untuk lebih lagi menggencarkan Pemasaran UMKM lokal ini OIKN juga dikatakan akan Mengedarkan surat edaran Untuk seluruh perusahaan Yang beroperasi di sepaku Agar menggunakan produk UMKM lokal Sementara itu Sejalan dengan misi konsep IKN Yang ramah lingkungan Untuk masuk ke titik nol Akan disiapkan satu unit Bus listrik atau non-bahan bakar minyak Jadi para pengunjung wajib Memarkirkan kendaraannya Di tempat parkir res area Buku 65 tahun kapensi untuk Indonesia Ini akan mencatat peran jasa konstruksi Dalam kemajuan infrastruktur Indonesia Dari masa ke masa Dan buku direktur kontraktor Material dan peralatan konstruksi Repensi sebagai kontraktor Dan stakeholder Jadi bisa menjadi petugangan Tentunya Dalam mendukung pemerintah yang masih terus Membangun pemerataan infrastruktur Dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia Teman-teman yang ingin beriklan Atau ingin memberikan informasi Kepada teman-teman yang lain Bisa ikut persisipasi Di dalam pendidikan buku ini Dan buku ini kita rencanakan Untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian selesai film ini Jangan lupa tekan tombol like Dengan video-video terkonsruksi berikutnya Atau tidak ketinggalan berita-berita terbaru Seperti dunia konstruksi Salam konstruksi